Sipisau terbang Lijilid 4. Bab 7. Tidak sengaja melukai anak sahabat. Setelah Lisan Hoan minum arak, obat penawarnya bekerja lebih cepat. Setelah 12 jam, tenaganya berangsur-angsur pulih. Hari sudah mulai fajar. Seng Kusir sama sekali tidak terlelap, namun ia tetap bersemangat. Hanya saja karena minum terlalu banyak, kepalanya terasa berdenyut-denyut. Bwe Ji Sian Sing memukul-mukul kepalanya, sialan. Sialan. Sudah pagi lagi, kenapa kalau sudah pagi kata Bwe Ji Sian Sing, kalau sedang minum, hal yang paling kubenci adalah fajar. Selama di luar masih gelap, aku bisa minum selama-lamanya. Tapi kalau sudah tampak cahaya matahari, aku tidak bernafsu lagi untuk minum, Lisan Hoan masih berbaring. Di bibirnya terbayang seolah senyum. Bukan hanya kau. Itu problem semua pemabuk, sahut Bwe Ji Sian Sing, kalau begitu, sebelum betul-betul terang, mari cepat-cepat kita minum arak ini, Lisan Hoan tertawa. Aku rasa kok kamu akan kesal melihat bagaimana kita minum, sahut Bwe Ji Sian Sing, makanya dia sudah tidur dari tadi. Kalau dia tidak melihat kejadiannya, ia takkan merasa gelisah. Lisan Hoan hendak minum lagi, namun ia mulai batuk-batuk. Bwe Ji Sian Sing memandangnya dan tiba-tiba bertanya, berapa lama sudah kau batuk seperti ini? Mungkin 10 tahun? Bwe Ji Sian Sing berpikir sebentar, lalu berkata, kalau begitu, seharusnya kau tidak minum lagi. Batuk terlalu banyak tidak baik untuk hatimu. Kalau kau terus minum, Lisan Hoan memotong sambil tertawa, tidak baik untuk hatiku. Hatiku sudah rusak total, tiba-tiba ia berhenti bicara. Matanya menyelidik. Ia berkata perlahan, ada yang datang, kata Bwe Ji Sian Sing, orang yang datang pagi-pagi buta seperti ini pasti bukan tamu kakakku. Kurasa mereka datang mencari aku, ia mendengar suara itu dengan jelas sekarang. Ada beberapa orang yang datang. Langkah mereka semua sangat ringan. Dan seseorang berbicara lantang, apakah di sini betul Bwe Hoa Chow Tong, klinik keluarga Bwe Sesaat kemudian terdengarlah suara Bwe Toa Sian Sing. Datang pagi-pagi buta macam ini, kalian perampok atau pencuri orang itu menjawab, kami datang berkunjung, bukan untuk merampok atau mencuri. Kami membawa hadiah, Bwe Toa Sian Sing tertawa dingin. Datang membawa hadiah di pagi buta? Maksud kalian pasti tidak baik. Silakan pergi. Kata orang itu sambil tertawa, jikalau demikian, aku harus membawa pulang lukisan Ong Mokyat ini, sebelum kalimatnya selesai, pintu sudah terbuka lebar. Bwe Ji Sian Sing mengangkat alisnya, katanya, orang-orang ini menyelidiki kesukaan kakakku sebelum datang. Mereka pasti menginginkan sesuatu. Mari kita dengarkan apa permintaan mereka, ia tidak keluar dari ruangan. Dibukanya pintu sedikit saja untuk melihat siapa yang datang. Ada tiga orang. Yang pertama berusia tiga puluhan. Tubuhnya pendek, wajahnya seram. Matanya berkilat-kilat. Tangannya memegang sebuah kotak panjang. Orang yang kedua wajahnya seperti buah pun. Jenggotnya panjang sampai kepinggang. Ia mengenakan jubah ungu. Wajahnya gagah. Tampak seperti seorang pemimpin. Yang ketiga adalah seorang anak berusia sepuluh tahunan. Mukanya bundar, matanya bundar. Ia mengenakan baju warna merah dengan leher bulu kelinci. Seperti anak merah kecil yang didandani. Selain anak ini, kedua orang yang lain tampak khawatir dan tidak sabar. Orang berwajah seram itu memegang kotak dan membungku ke arah BW atau Asiansing. Katanya, lukisan ini dibeli oleh majikanku seharga seribu cil mas. Telah diselidiki keasliannya. Bukalah, metu BW atau Asiansing memang tidak pernah lepas dari kota itu. Namun sahutnya, tidak mungkin kau menghadiahkannya kepadaku dengan cuma-cuma. Apa yang kau inginkan orang itu tersenyum? Kami hanya ingin tahu di mana BW Eji Asiansing berada. BW atau Asiansing langsung bernafas lega. Katanya, mudah saja, segera disambarnya kotak itu dari tangan orang itu. Teriaknya, loji, keluarlah. Ada yang ingin bertemu, BW Eji Asiansing menghela nafas, menggelengkan kepala kesal. Kurang ajar. Setelah kau dapatkan lukisan, kau tak peduli pada adikmu sendiri. Orang tua berjubah ungu dan orang berwajah seram itu langsung melihat BW Eji Asiansing. Wajah keduanya tampak gembira. Hanya anak kecil itu yang menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu bertanya, Lihatlah orang ini. Apakah dia kelihatan seperti orang yang bisa menyembuhkan sahut BW Eji Asiansing? Aku tak bisa menyembuhkan orang yang sakit parah, tapi aku takkan membunuh orang yang sakit ringan. Aku ada di tengah-tengah. Orang tua berjubah ungu itu kuatir anak itu akan salah berbicara lagi, sehingga cepat-cepat dikatakannya, Telah lama ku dengar bahwa kau memiliki tangan yang bisa menghadirkan musim semi. Jadi aku datang, berharap bisa membawamu pergi sebentar. Berapa banyak uang yang kau minta, aku dapat membayarnya di muka, BW Eji Asiansing tertawa. Sepertinya kau sudah paham dengan kebiasaanku. Tidakkah kau takut aku akan melarikan diri orang tua berjubah ungu terdiam, Seakan-akan hendak berkata bahwa BW Eji Asiansing tidak mungkin dapat melarikan diri. Orang yang pendek itu pun kemudian memaksakan diri tertawa, dan berkata, Jika BW Eji Asiansing bersedia pergi, kami akan memberikan lebih daripada sekedar emas dan pelak. BW Eji Asiansing melanjutkan lagi, selain pembayaran, tahukah kau bahwa aku punya kebiasaan lain? Perambok tak akan kurawat. Pencuri tak akan kesembuhkan, orang pendek itu tersenyum sambil berkata, Chai Hai adalah Pak Eng. Walaupun aku bukan siapa-siapa, orang ini, Chin Hao Gi, Chin Lo Yacu cukup terkenal dalam dunia persilatan. Pasti BW Eji Asiansing pernah mendengar tentang dia, sahut BW Eji Asiansing sambil memandang orang berjubah ungu itu, Chin Hao Gi? Engkau adalah si semangat baja terbentang ke delapan arah Chin Hao Gi? Sahut Pah Eng, benar. Ia adalah majikanku, BW Eji Asiansing menganggukan kepalanya, katanya, kelihatannya kau cukup bona fit. Baiklah, datang beberapa hari lagi, dan mungkin aku akan pergi denganmu. Sebelum ia selesai bicara, anak merah itu telah melompat, dan berteriak, orang ini sombong betul. Hei, kenapa kita harus membuang-buang waktu berbicara dengan dia? Kita tangkap saja, masalah selesai, Pah Eng menarik baju anak ini, dan memaksakan untuk tersenyum. Jika penyakitnya tidak kritis, tidak apalah menunggu beberapa hari. Tapi kita tidak dapat menunggu bahkan beberapa jam saja, sahut BW Eji Asiansing, jadi pasienmu penting, dan pasienku tidak penting, kata Pah Eng, maksud BW Eji Asiansing, kau punya pasien di sini betul sekali. Sebelum aku memulihkannya aku tak bisa pergi, Pah Eng berkata terbata-bata, ta, tapi pasienku adalah putra tertua Chin Hao Gi. Ia adalah murid terbaik Xiao Lim Si, sergah BW Eji Asiansing tak senang, lalu kenapa kalau dia adalah putra Chin Hao Gi? Atau murid Xiao Lim Si? Apakah menurutmu dia lebih berharga daripada pasienku? Saat ini emarah Chin Hao Gi sudah meluat, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Methe anak merah itu berputar, lalu berkata tiba-tiba, bagaimana jika pasienmu mati BW Eji Asiansing tertawa dingin, jika dia mati, tentu saja aku tak perlu lagi merawat dia. Sayangnya, dia tidak mungkin mati, Ang Hai Ji, si anak merah, tertawa cekikikan, katanya, jangan terlalu yakin, secepat kilat dia lari masuk ke ruang dalam. Bahkan Seng Kusir pun terpana. Pah Eng dan Chin Hao Gi hanya saling pandang, namun tidak mencegah anak itu. Setelah ada di dalam ruangan, anak merah itu langsung melihat pada Lisan Hoan, katanya sombong, jadi kaulah pasien itu, Lisan Hoan tersenyum. Adik kecil, benarkah kau ingin aku mati sekarang juga? Ang Hai Ji menjawab, betul. Jika kau mati, maka si tua bangka itu bisa pergi merawat cinta aku, selagi ia masih berbicara, tiga anak panah kecil telah melesat dari lengan bajunya, terarah pada dahi dan tenggorokan Lisan Hoan. Kecepatan dan tenaganya kuat sekali. Tak ada yang mengira bahwa anak sepuluh tahun ini sungguh berbisa. Jika orang itu bukan Lisan Hoan, pasti ia sudah tergeletak mati. Namun Lisan Hoan dengan tenang melambaikan tangannya dan menangkap ketiga panah itu. Katanya kemudian, kau masih sangat muda, tapi sudah begitu kejam. Aku tak bisa membayangkan seperti apa engkau setelah dewasa, Ang Hai Ji tertawa dingin. Kau pikir hanya dengan mempertontonkan kepintaranmu menangkap panah, lalu kau bisa mengguruiku tiba-tiba, sambil membalikan badan, dihunusnya sebilah pedang pendek. Dan sebelum berakhir kalimatnya, tujuh sabetan telah menyerang Lisan Hoan. Anak ini bukan hanya cepat dan gesit, ia juga sangat berbahaya. Banyak pendekar yang lebih berpengalaman pun tak bisa menandinginya. Ia bertempur, seolah-olah lawannya adalah musuh bebu yutannya, dan satu-satunya keinginannya adalah melubangi tubuh Lisan Hoan dengan pedangnya. Kata Lisan Hoan, sungguh, anak ini akan tumbuh menjadi Imbutek, tokoh yang maha kejam berikutnya, kata Seng Kusir. Walaupun julukan Imbutek adalah si pedang darah, ia tidak pernah membunuh orang yang tidak berdosa. Tapi anak ini, Ang Hai Ji tersenyum seperti setan kecil. Bagaimana dengan Imbutek? Aku sudah membunuh orang sejak umur tujuh tahun? Bagaimana dengan dia? Ia melihat Lisan Hoan masih tetap duduk di tempat yang sama, maka diubahlah jurus-jurusnya. Semakin dasyat dan mematikan. Lisan Hoan tersenyum getir. Betul sekali. Bahkan Imbutek pun mungkin tidak sekejam ini dalam usia semudah engkau, wajah Seng Kusir menjadi kelam. Jika ia tumbuh dewasa, ia pasti berbahaya untuk masyarakat. Mungkin, Ang Hai Ji telah mengeluarkan seratus jurus, namun belum juga bisa menang. Akhirnya ia menyadari bahwa dia telah bertemu lawan yang sangat tangguh. Ia merasa sangat marah, sampai matanya pun menjadi merah. Dikertakan giginya dan katanya, tahukah kau siapa orang tuaku? Jika kau lukai aku, mereka akan mencincangmu hidup-hidup. Lisan Hoan menjadi berang, katanya, jadi hanya kau saja yang boleh membunuh orang, tapi mereka tidak boleh melukai musahutang haji. Jika kau memang punya nyali, silakan saja bunuh aku. Lisan Hoan merasa ragu-ragu untuk sesaat. Lalu karanya, aku masih tidak ingin membunuhmu, sebab engkau masih sangat muda. Dengan didikan yang baik, engkau masih ada kesempatan menjadi orang yang baik. Pergilah sekarang, sebelum aku berubah pikiran, anak merah ini pun tahu bahwa kali ini dia tidak punya kesempatan untuk menang. Ditariknya pedangnya, lalu bertanya, ilmu silatmu sungguh hebat. Siapakah engkau? Mengapa aku belum pernah bertemu dengan musahutli San Hoan? Kau tanyakan Cai He, supaya bisa membalas dendam tiba-tiba di wajah Hang Hai Ji terbayang senyum yang sangat lugud. Katanya, kau tidak membunuhku, mengapa aku harus membalas dendam? Aku sungguh menghormati engkau. Aku telah mengeluarkan 107 jurusku, namun engkau tidak bergerak sejengkal pun. Meta Li San Hoan bercahaya, kau ingin belajar dari Kuang Haji menjadi sangat girang. Tanyanya, benarkah kau mau menerima aku sebagai muridmu? Li San Hoan tersenyum. Jika aku dapat membantu orang tuamu untuk menjagamu, mungkin kau masih punya kesempatan di kemudian hari. sebelum ia selesai bicara, anak merah ini telah berlutut di hadapannya. Katanya, didiklah aku, dan terimalah sembah sujud murid. Waktu kata murid diucapkannya, tiga kilat sinar melesat dari belakang bajunya. Tubuh anak ini penuh senjata rahasia. Li San Hoan terkejut setengah mati. Jika ia belum berpengalaman, dan jika gerak refleksnya tidak secepat kilat, ia pasti sudah mati di tangan anak ini. Ang Hai Ji, waktu melihat Li San Hoan belum mati juga, segera bangkit, dan berteriak, kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya kau hendak mendidiku menggantikan orang tuaku. Kau pikir kau pantas jadi guru kuajah Seng Kusir menjadi sedingin es dan berkata, seseorang yang punya hati berbisa seperti ini, tidak pantas hidup, Li San Hoan menghela nafas. Diputarnya telapak tangannya dan dihempaskannya ke depan. Chin Hao Gi dan Pah Eng tahu bahwa Ang Haji masuk ke dalam untuk membunuh orang. Namun seinci pun mereka tidak bergerak. Bwe Toa Sian Sing melamun memandangi lukisan barunya. Tak peduli apapun yang sedang terjadi di dunia. Sebaliknya Bwe Ji Sian Sing bertanya, anak yang kalian bawa, saat ini sedang berusaha membunuh orang. Dan kalian diam saja? Pah Eng mengangkat tangannya dan tersenyum. Jujur saja, walaupun kami mau, kami tak dapat mencegahnya. Bwe Ji Sian Sing tersenyum dingin, namun kalau dialah terbunuh hari ini, pedulikah engkau Pah Eng tidak menjawab, namun tetap tersenyum. Kata Bwe Ji Sian Sing, melihat ekspersimu, aku tahu bahwa dalam pandanganmu ilmu silatnya cukup tinggi. Jadi hanya dialah yang dapat membunuh orang. Orang lain takkan sanggup membunuhnya, bukan Pah Eng hanya dapat menahan tawanya. Jujur saja, ilmu silatnya memang hebat. Banyak pesilat tangguh telah mati di tangannya. Dan lagi, ia punya ayah dan ibu yang hebat. Walaupun banyak orang telah dirugikan, mereka tak dapat berbuat apa-apa, jadi orang tuanya tidak mau mengaturnya untuk anak sepandai ini, orang tua sebaiknya tidak mengekang terlalu keras, sahut Bwe Ji Sian Sing, kau benar. Waktu orang tuanya melihat dia membunuh orang, mereka mungkin menegurnya di depan orang-orang. Namun dalam lubuk hati mereka, mereka lebih bahagia dari siapapun juga. Sayangnya, hari ini ia bertemu dengan pasienku. Hari ini hari sialnya. Lanjut Bwe Ji Sian Sing, pasienku hanya perlu mengibaskan tangannya, dan nyawa anak itu pun akan melayang, Pah Eng tertawa. Hanya mengibaskan tangannya untuk membunuh dia? Aku rasa tidak mungkin. Maksudmu, pasien itu adalah Li Tam Hoa, si pisau terbang pencabut nyawa, yang tak pernah luput Bwe Ji Sian Sing mendesah. Jujur saja, pasienku ini memang Li San Hoan, waktu didengarnya kalimat ini, wajah Pah Eng langsung pucat pasi. Dia tertawa kering. Mengapa kau, bercanda seperti ini sahut Bwe Ji Sian Sing, jika kau tidak percaya, lihat saja sendiri, Pah Eng segera merangsak ke dalam sambil berteriak, Li Tai Hiap, Li Tam Hoa, sayangkanlah nyawanya Bwe Ji Sian Sing mengeluh. Orang-orang yang mengaku gagah ternyata kosong melompong. Hanya hidup anak-anaknya sendiri yang dianggap berharga. Hidup orang lain tak ada artinya. Hanya mereka yang boleh membunuh. Orang lain tak boleh menyentuh mereka, di wajah Chin Hao Gi yang tegang tiba-tiba terbentuk seulas senyuman. Ia berusaha keras untuk menahan senyumnya. Malan berkata, jika Li San Hoan berani membunuh anak itu, ia akan menyesal seumur hidup, waktu telapak tangan Li San Hoan maju, tidak tampak adanya gerakan yang aneh. Walaupun Ang Haji masih kecil, ia sudah berpengalaman. Ia melihat telapak tangan itu, namun tidak menghindar atau menangkis. Ia pikir, lawan hanya berusaha mengalihkan perhatiannya, dan jurus yang mematikan akan datang sesudahnya. Ia hanya terus menyabatkan pedangnya. Telapak tangan itu tidak mengandung jurus, namun pedang dapat berubah arah sewaktu-waktu. Walaupun telapak tangan Li San Hoan dapat memukul anak itu, pedang anak itu pun dapat melukai Li San Hoan. Jurus-jurus pedangnya sungguh hebat. Hanya sedikit pesilat saja yang mampu menandingi kecepatannya, tenaganya, ketepatannya, dan perhitungannya. Bukan gurunya yang hebat. Anak ini memang mempunyai bakat alami. Tapi sayang, kali ini ia berhadapan dengan Li San Hoan. Walaupun telapak tangannya tidak mengandung jurus, gerakan sangat-sangat cepat. Kecepatannya tak terbayangkan. Jadi berapa banyak gerak tipu yang dikuasa Yang Hai Ji, ia takkan sempat menggunakannya. Sebelum pedangnya. Mengenai Li San Hoan, telapak tangannya telah memukul dada anak itu. Namun Yang Hai Ji tidak merasa sakit. Ia hanya merasa suatu sensasi yang aneh menjalar ke sekujur tubuhnya. Rasanya seperti sehabis minum arak hangat. Pada saat yang sama, seseorang menubruk masuk sambil berteriak, li tai hiap. Sayangkanlah nyawanya namun Yang Hai Ji telah telentang di tanah. Seakan-akan baru bangun dari tidur. Badannya terasa lemah sekali, dan ia tidak bisa bergerak. Tanya Pak yang khawatir, Siow Yahun, engkau baik-baik saja Yang Hai Ji menyadari ada sesuatu yang salah. Matanya merah. Sek, sepertinya aku telah dilukai dengan dalam oleh orang ini. Cepat. Beritahu ayahku untuk datang membalas dendam, lalu ia pun menangis meraung-raung. Pak yang tak tahu apa yang harus dilakukannya. Keringat bercucuran dari dahinya. Seng Kusir berkata dingin. Kung Fu anak ini telah dimusnahkan, namun setidaknya ia tetap hidup. Itu hanya karena Siow Yahku sungguh olas asih. Jika itu aku, Pak Heng pura-pura tidak mendengar. Jika kau ingin membalas dendam, silakan saja, Pak Heng diam saja. Lalu ia berlutut di depan Li San Hoan. Li San Hoan terperangah, tanyanya, apa hubunganmu dengan anak ini sahut Pak Heng, Cahi Hai Pak Heng. Li Tam Hoa pasti tidak mengenal aku. Namun aku mengenal Li Tam Hoa, kata Li San Hoan, bagus. Jika orang tua anak ini ingin membalas dendam, beritahu mereka untuk mencariku, Ang Hai Ji terus menangis meraung-raung, dan berteriak-teriak, kau jahat sekali. Berani-beraninya kau musnahkan Kung Fu ku. Aku tidak mau hidup lagi, tidak mau hidup lagi, Seng Kusir membentaknya, ini pengajaran bagimu untuk tidak menyakiti orang lain. Jika kau mengerti, kau mungkin dapat hidup lebih lama. Kalau tidak, kau akan segera mati, lalu terdengar seseorang berkata, kalau begitu, mengapa Li Tam Hoa yang berdarah dingin belum mati juga siapa itu seorang tua berjubah ungu masuk. Sudah 10 tahun? Li Tam Hoa tidak mengenaliku lagi? Li San Hoan tersenyum, sahutnya, oh, si semangat baja terbentang ke delapan arah, Chin Lo Yacu. Tak heran anak ini dapat membunuh tanpa ragu-ragu. Bersama denganmu, siapa yang tak dapat dibunuhnya? Chin Ho Gi menjawab dingin, ku rasa orang yang ku bunuh tak sampai setengah dari iang liheng, saudara Li, bunuh, kata Li San Hoan, Chin Lo Yacu tak perlu merendah. Hanya saja, jika aku membunuh, itu karena aku adalah pembunuh berdarah dingin. Jika kau membunuh, itu demi keadilan dunia ia menjengik. Dan lanjutnya, jika anak ini berhasil membunuhku, kabar yang tersiar pasti adalah bahwa dia membunuh bukan karena berebut tabib, tapi karena dia dan cintai hiap bahu-membahu memerantas kejahatan. Begitukan walaupun Chin Ho Gi telah berpengalaman dan tahu bagaimana menjaga raut wajahnya tetap tenang, tak urung warna merah merayapi selebar wajahnya. Ang Hai Ji yang tadinya mendengarkan dengan seksama, kini mulai meraung-raung lagi, Paman Chin. Mengapa tak kau bunuh dia untuk membalaskan dendamku? Chin Ho Gi tersenyum dingin. Jika orang lainlah yang melukaimu, pasti dendamu akan dibalaskan. Tapi karena orang inilah yang melukaimu, kau takkan bisa berbuat apa-apa. Kata Ang Hai Ji, ke, kenapa Chin Ho Gi memandang Li San Hoan, lalu bertanya pada anak itu, tahukah kau siapa dia Ang Hai Ji menggelengkan kepalanya dan berkata keras, aku hanya tahu dia adalah seorang penjahat kejam seulas senyum keji terbayang di wajah Chin Ho Gi. Dia adalah si pisau kilat yang terkenal di seluruh dunia, Li San Hoan. Dia dan ayahmu adalah saudara angkat sehidup semati. Waktu mendengar kata-kata ini Ang Hai Ji sangat terkejut, namun Li San Hoan merasa hampir pingsan. Siapa ayahnya Pak yang mendesah? Katanya, ia adalah Leong Xiaowin, anak tertua Leong Xia, Leong Xiaohun, penulisan nama ayah dan anak dalam huruf Romawi sama persis. Untuk selanjutnya, untuk ayahnya akan ditulis sebagai Leong Xiaohun, dan untuk anaknya Leong Xiaohun, saat itu, nyawa Li San Hoan seperti terbang meninggalkan raganya. Matanya berkejap-kejap, dan air mata pun mengalir. Ekspresi Seng Kusir pun berubah. Keringat mulai membasai dahinya. Ia tahu benar tentang hubungan Li San Hoan dengan pasangan Leong Xiaohun dan Ling Xi'in. Sekarangnya ia melukai putra mereka. Dapat dibayangkannya betapa hancur hati Li San Hoan. Kata Pak Eng, aku tak menyangka akan jadi seperti ini. Semuanya berawal ketika putra Chinlo Yacu hendak menangkap Bwe Hoacat, bandit bunga Sakura. Sayangnya ia terluka dalam pertempuran itu. Dengan obat-obatan kami yang terbaik, kami berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun ia perlu pertolongan lebih lanjut untuk terus hidup. Kami tahu bahwa si tabib sakti Bwe Ji Sian Sing adalah ahli menyembuhkan luka nomor satu di dunia, terlebih khusus luka akibat senjata rahasia. Oleh sebab itulah kami datang. Siapa sangka malah jadi begini, ia bicara pada dirinya sendiri, tak ada yang mendengarkan. Bwe Ji Sian Sing juga dapat merasakan kepedihan pada wajah Li San Hoan. Ia memeriksa luka Ang Hai Ji, lalu bangkit berdiri. Anak ini tak kurang suatu apapun. Ia dapat melakukan apa saja, sama seperti orang lain. Bagaimana dengan ilmu silatnya sahut Bwe Ji Sian Sing dingin, mengapa dia perlu ilmu silat? Masih ingin membunuh lagi kata Pak Eng, Bwe Ji Sian Sing, kau tidak paham. Leong Xia hanya punya satu putra, dan ia sangat berbakat dalam ilmu silat. Pasangan itu menaruh harapan yang begitu besar padanya. Berharap ia akan dapat membawa kehormatan bagi keluarganya. Jika mereka tahu, ia tidak bisa lagi belajar ilmu silat, betapa sedihnya hati mereka, Bwe Ji Sian Sing tertawa dingin, kau hanya bisa menyalahkan pendidikannya yang sangat jelek. Membiarkan putra mereka menjadi begini kejam. Itu bukan salah orang lain Lisan Hoan tidak menangkap satupun kata percakapan ini. Entah mengapa, ia tiba-tiba tenggelam ke masa lalu. Begitu banyak kenangan lama, yang tidak seharusnya dibangunkan, bermunculan satu per satu. Ia ingat hari itu adalah hari ketujuh di tahun yang baru. Ia mempunyai sedikit urusan penting, sehingga ia harus pergi dari rumah sebelum perayaan tahun baru selesai. Hari itu, juga turun salju. Lim Si Im memasak masakan yang khusus. Ia pun duduk menemani Lisan Hoan minum arak dan menikmati salju yang turun. Lim Si Im tumbuh dewasa di rumahnya. Ayahnya adalah saudara laki-laki istri muda ayah Lisan Hoan. Sebelum mereka meninggal, mereka telah membicarakan tentang pernikahan anak-anak mereka. Akan tetapi Lisan Hoan dan Lim Si Im tidaklah seperti anak-anak orang kaya pada umumnya, yang suka menjaga jarak. Mereka bukan hanya sepasang kekasih, mereka adalah sahabat karib. Walaupun sepuluh tahun telah berlalu, Lisan Hoan mengingat hari itu bagai hari kemarin saja. Hari itu bunga BWM mekar sangat indah. Namun senyum Lim Si Im yang sudah setengah mabuk jauh lebih indah daripada bunga BWM. Hatinya yang lugu dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Namun, tragedi menunggu di depan pintu. Dalam perjalanan, musuh-musuhnya berkomplot dengan preman-preman lokal untuk membunuh dia. Walaupun 19 orang dapat dibunuhnya, ia pun terluka. Mereka menangkapnya dan memasukkannya ke dalam kurungan. Saat itulah Liyong Si Oun tiba. Dengan tombak perak dirusaknya kurungan itu, sehingga nyawa Lisan Hoan selamat. Lalu dirawatnya luka-luka Lisan Hoan dengan sabar, sampai sembuh betul. Lalu diantarnya Lisan Hoan pulang. Sejak saat itulah mereka menjadi sahabat karib. Namun tidak berapa lama kemudian, Liyong Si Oun jatuh sakit. Orang yang kuat seperti dia, sakit parah dalam setengah bulan saja, tubuhnya menjadi sangat kurus. Setelah ia bertanya berkali-kali, baru Lisan Hoan tahu bahwa penyakit Liyong Si Oun disebabkan oleh Liyong Si Im. Ia telah jatuh cinta, sampai hampir jadi gila. Ia tidak tahu bahwa Liyong Si Im adalah tunangan Lisan Hoan. Oleh sebab itu, ia minta izin pada Lisan Hoan untuk boleh menikah dengan sepupunya. Ia berjanji, ia akan menjaganya sepenuh hati. Bagaimana Lisan Hoan harus menjawabnya? Namun bagaimana mungkin ia hanya berpangku tangan melihat penuh Liyongnya, sahabat karibnya, mati perlahan-lahan? Di lain pihak, tidak mungkin ia bisa membujuk Lins Si Im untuk menikah dengan orang lain. Ia tidak mungkin mau. Hatinya menjadi penuh duka cita, penuh kontradiksi. Ia hanya dapat menemukan sedikit ketenangan dalam arak. Setelah lima hari lima malam minum, akhirnya ia mengambil keputusan bulat. Keputusan yang paling pahit seumur hidupnya. Ia memutuskan untuk membiarkan Lins Si Im meninggalkannya. Ia harus memberikan jalan bagi Lins Si Im dan Liyong Siung Hun untuk bertemu. Ia mulai hidup tidak karuhan. Walaupun Lins Si Im memujuknya untuk berubah, ia hanya tertawa saja. Bahkan membawa dua pelacur terkenal pulang ke rumah. Setelah dua tahun, hati Lins Si Im akhirnya hancur luluh. Seluruh impiannya hancur berantakan. Rencana Lisan Hoan telah berhasil. Namun kemenangannya dipenuhi dengan kesedihan, dan rasa sakit bukan kepalang. Bagaimana mungkin dia dapat terus berada di sana dan terus melihat bunga BWE itu? Maka diberikannya seluruh rumah dan isinya sebagai hadiah pernikahan mereka. Lalu ia pergi sendirian. Telah diputuskannya, tak akan pernah ditemuinya Lins Si Im lagi. Namun sekarang, ia telah melukai anak tunggal mereka. Lisan Hoan menelan kenangan pahit ini, dan menelan air matanya. Ia bangkit berdiri dan berkata, di mana Li Yong Sia. Aku ikut engkau untuk menemuinya, pelakat bertuliskan Li Wan, Taman Li, kini berganti menjadi Hin Hun Cheng, perkampungan Hun berjaya. Namun tulisan di sebelah kiri kanannya masih terpampang. Satu keluarga, tujuh kelulusan U Jian, Cinsu, ayah anak, ketiganya menjadi Tam Hoa Li San Hoan. Memandangi tulisan ini, seakan-akan seseorang menendang perutnya. Paheng telah menggendong Ang Hajah masuk. Chin Hao Gi pun menarik Bwe Ji Sian Sing bersamanya. Namun orang-orang di sana menatap Li San Hoan. Mereka semua heran mengapa orang asing ini memandangi tempat ini begitu rupa. Bab 8. Masa lalu tak mungkin diubah dulu Taman ini adalah milik Li San Hoan. Ia tumbuh di sini. Masa kecilnya menyenangkan dan penuh kenangan indah. Namun demikian, di tempat ini pula lah ia mengantarkan kedua orang tuanya dan kakaknya ke tempat peristirahatan mereka yang terakhir. Siapa sangka, ia menjadi orang asing di tempat ini. Li San Hoan tersenyum. Sebuah lagu teringat olehnya, lihat dia sedang membangun rumah. Lihat dia sedang menjamu tamu. Lihat rumahnya hancur berantakan, ia sungguh memahami lagu ini sekarang. Memahami pertemuan dan perpisahan dalam hidup, lagu Sendu Kehidupan. Seng Kusir berkata pelan, Siowya, mari kita masuk. Li San Hoan menarik nafas panjang, tertawa getir, dan berkata, karena kita sudah ada di sini, cepat atau lambat kita harus masuk, bukan baru saja kakinya melangkah masuk ke pintu depan. Seorang laki-laki tiba-tiba berteriak kasar, siapa kau? Berani-beraninya kau masuk ke rumah Li Yong Xia. Seseorang dengan wajah burik, mengenakan mantel bulu domba, dan tangannya memegang sangkar burung, datang dan menghalangi langkah Li San Hoan. Kata Li San Hoan, kau adalah si wajah burik berkacak pinggang dan menjawab galak, aku adalah koan keh pengurus rumah tangga di sini. Anak gadisku adalah adik angkat nyonya Li Yong. Apa mau musahut Li San Hoan, em 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 em, kalau begitu, aku menunggu di sini saja, si wajah burik tertawa dingin dan berkata, kau tak boleh menunggu di sini. Kau pikir pintu depan rumah Tsuon Li Yong ini tempat nongkrong seng kusir sangat geleram, namun ia berusaha keras menahan diri. Lalu si wajah burik berteriak lagi, aku suruh kalian pergi. Apakah kalian berlagak tuli Li San Hoan masih dapat menahan geramnya, namun seng kusir tak tahan lagi. Baru saja hendak dihajarnya orang burik itu, terdengar suara tergesa-gesa dari dalam, San Hoan, San Hoan, benarkah kau yang datang seorang laki-laki setengah umur yang gagah dan berpakaian indah keluar, wajahnya penuh dengan kegembiraan dan harapan. Segera setelah dilihatnya Li San Hoan, ia memeluk Li San Hoan erat-erat, katanya, aku benar. Betul-betul kau, betul-betul kau, bahkan sebelum selesai berbicara, air matanya telah berlimang-limang. Bagaimana mungkin Li San Hoan tidak mempunyai perasaan yang serupa, katanya, to'ako, si wajah buik hanya bisa melongor dan berdiri di situ seperti orang tolol. Leong Siung Hun terus-menerus berkata, to'ako, aku selalu ingat padamu selama bertahun-tahun ini, ingat padamu, diucapkannya kalimat ini berulang-ulang, dan akhirnya ia tertawa dan berkata, kita saudara angkat bertemu kembali adalah peristiwa, yang bahagia. Mengapa kita malah menangis seperti nenek-nenek, ia terus tertawa-tawa dan mengajak Li San Hoan masuk. Lalu ia berseru, panggilkan nyonya. Semua orang kemari. Mari ku perkenalkan dengan saudara angkatku. Kau tahu siapa dia? Hehehe, aku jamin kalian pasti kaget, Seng Kusir memandang mereka, di matanya air mati sudah mengembang. Hatinya terasa masam, tak tahu apakah ini kebahagiaan, atau kesedihan. Baru sekarang si wajah burik bernafas lagi. Sambil dipukul-pukulnya kepalanya ia berkata, mati aku, ia adalah Li. Li Tam Hoa. Katanya rumah ini adalah hadiahnya kepada cuan dan nyonya. Tapi aku malah menghalangi dia masuk. Ah, aku pantas mati, Ang Hai Ji, Liong Xiaowin, duduk di sofa besar di ruang keluarga, dikelilingi beberapa orang. Ia tahu sekarang bagaimana hubungan Li San Hoan dengan ayahnya, sehingga ia jadi merasa sangat takut. Bahkan untuk menangis pun tidak berani. Namun pada saat Liong Xiaowin membawa masuk Li San Hoan, dua orang yang berdiri dekat Liong Xiaowin segera maju. Sambil menuding Li San Hoan, seorang berkata, apakah kau yang melukaiin Xiaowya sahut Li San Hoan? Benar, orang itu berkata lagi, bagus. Kau memang punya nyali, dua orang, satu dari kiri dan satu dari kanan menyerang Li San Hoan bersamaan. Li San Hoan tidak bergerak sama sekali, namun Liong Xiaowin menyorongkan telapak tangannya dan menendang sambil melompat, menyelesaikan kedua penyerang itu. Dengan marah ia berteriak, berani-beraninya kau menyerang dia. Kalian berdua memang punya nyali. Tahukah kalian siapa dia kedua penjilat ini tak menyangka bahwa perbuatan mereka menjadi senjata makan tuan. Salah seorang berkata tergagap, Kak, kami hanya berusaha membantu Xiaowya. Liong Xiaowun berkata dengan penuh wibawa, apa maksud kalian? Putera Liong Xiaowun adalah putera Li San Hoan. Ia berhak mendidik anak itu. Jika ia mengambil nyawasetan kecil itu pun, bukan masalah bagiku, tambahnya lagi, mulai saat ini, masalah ini tak perlu diungkit-ungkit lagi. Siapa yang berani mengungkitnya, berarti dengan sengaja mencari permusuhan dengan aku Li San Hoan berdiri mematung, tak tahu harus merasa apa. Jika Liong Xiaowun memaki-maki dia, atau memutuskan persaudaraan mereka, mungkin ia malah merasa lebih lega. Namun sebaliknya, Liong Xiaowun menilai hubungan mereka sangat berharga, membuat Li San Hoan semakin merasa bersalah dan tertekan. To aku, aku tak menyangka, Liong Xiaowun menekuk undaknya, dan berkata sambil tersenyum, To aku, sejak kapan kau jadi pemalu? Anak berandalan ini terlalu dimanja oleh ibunya. Tidak seharusnya aku mengajari di akung-fung. Lanjutnya, Ayo, Ayo, ambilkan arak kemari. Siapa yang dapat membuat kami bersaudara mabuk akan ku beri 500 cil perak. Ketika ia bicara tentang uang itu, siapakah dalam ruangan itu yang tidak menjadi rakus? Semua orang segera berlomba-lomba menyulangi mereka. Terdengar suara berkata, nyonya telah tiba, akhirnya Li San Hoan berjumpa lagi dengan Lin Si Im. Walaupun Lin Si Im bukan wanita sempurna, kecantikannya pun tak dapat disangkal. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya, walaupun sangat cerah, tapi pandangannya dingin. Namun perilakunya, keanggunannya, tak ada bandingannya. Apapun yang terjadi, ia dapat membuat kehadirannya dirasakan orang. Siapapun yang berjumpa dengannya, takkan dapat melupakannya. Wajah ini telah hadir dalam benak Li San Hoan ribuan kali. Namun setiap kali selalu tampak sangat, sangat jauh. Setiap kali Li San Hoan akan memeluknya, ia selalu bangun dari mimpinya, dengan sekujur tubuh berkeringat dingin. Memandangi malam yang kelam dan dingin, menunggu datangnya fajar dengan hati perih. Namun setelah pagi tiba pun, ia tetap merasa hancur, tetap kesepian. Kini wanita dalam mimpinya berada di depan matanya. Namun kenyataan kadang-kadang lebih kejam daripada angan-angan. Dalam kenyataan, ia tidak punya pilihan untuk melarikan diri. Ia hanya bisa menggunakan senyum untuk menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Ia memaksakan diri untuk tersenyum, siapanya, Toa So, kakak ipar, apa kabar Toa So? Wanita impiannya kini telah menjadi Toa So-nya. Seng kusir memelingkan wajahnya, tak kuasa melihat lebih jauh. Karena hanya dia seoranglah yang tahu bagaimana menyakitkannya bagi Li San Hoan untuk memanggilnya Toa So. Jika ia ada di tempat Li San Hoan, ia tidak yakin ia mampu mengucapkannya. Ia tidak tahu, sanggupkah ia menerima kenyataan sepahit itu. Jika ia tidak memelingkan wajahnya, air matanya pasti sudah berlimang-limang. Namun, Lim Si Im sepertinya tidak mendengar sapaannya. Kesedihannya tertumpah seluruhnya pada putranya. Waktu anak ini melihat ibunya, segera ia berlari ke pelukannya, lalu kembali menangis meraung-raung, aku tidak bisa lagi belajar kung-fung, aku sudah cacat. Ah, aku tak mau hidup lagi. Lim Si Im memeluknya erat-erat, tanyanya, siapa yang melukai muang haji? Menjawab cepat, dia. Kepala Lim Si Im berputar ke arah yang ditunjuk oleh putranya, dan matanya bertemu dengan wajah Li San Hoan. Ia menatap Li San Hoan, seakan-akan menatap seorang asing. Sedikit demi sedikit kebencian merebak di matanya. Ia berkata sekata demi sekata, kau. Benarkah kau yang melukainya Li San Hoan hanya dapat mengangguk cepat? Tidak tahu tenaga dari mana yang menahan dia tetap berdiri. Lututnya terasa sangat lemas. Lim Si Im terus menatapnya tanpa berkedip, lalu katanya sambil menggigit bibirnya, bagus. Bagus sekali. Aku sudah tahu sejak lama bahwa kau takkan membiarkan aku hidup dengan tenang. Kau bahkan mengambil secercah kebahagiaanku yang terakhir. Kau, Liong Siung Hun memotong kata-katanya, kau tak boleh berbicara seperti itu padanya. Ini bukan kesalahannya. Semuanya karena anak Im suka mencari masalah. Sekarang ia bisa berhenti berbuat onar. Dan lagi, pada saat itu ia tidak tahu bahwa anak itu adalah putra kita, Ang Haji berteriak, dia tahu. Dia sudah tahu. Pada awalnya dia tak sanggup melukai aku. Tapi waktu aku dengar bahwa dia adalah sahabat ayah, aku berhenti. Tapi dia malah mengambil kesempatan dan melukai aku. Tubuh Seng Kusir hampir meledak mendengar ucapan anak ini, namun Li San Hoan hanya berdiri terdiam, bahkan tidak berusaha memelah diri. Ia telah melewati lembah tergelap dalam hidupnya. Buat apa berdebat dengan anak kecil? Namun Liong Siung Hun membentak, anak kurang ajar, masih berani kau berbohong. Ang Haji hanya menangis terus sambil berkata, aku tidak bohong, bu. Sungguh aku tidak bohong Liong Siung Hun dengan marah hendak menarik anak itu, tapi Lim Siin menghalanginya, dan bertanya keras, kau mau apa Liong Siung Hun menghentakan kakinya, sahutnya, anak setan ini sungguh terlalu liar. Aku akan membuatnya cacat sekarang, supaya ia tidak lagi membuat keributan wajah Lim Siin yang pucat jadi bersemu merah, dan berkata, kalau begitu silakan bunuh aku juga pandangannya tiba-tiba beralih pada Li San Hoan, dan berkata dengan sering air dingin, kalian adalah laki-laki yang gagah perkasa. Pasti mudah bagi kalian berdua untuk membunuh seorang anak kecil. Tambah satu wanita lemah, tak akan jadi soal, bukan Liong Siung Hun mengeluh panjang, katanya, Siin, sejak kapan kau jadi ngaco begini? Lim Siin tidak menggubrisnya, dan segera menggendong anaknya pergi ke kamarnya. Langkahnya ringan, namun sudah cukup untuk meluluh lantakan hati Li San Hoan. Liong Siung Hun menghela nafas, katanya, maafkanlah dia, San Hoan. Ia biasanya cukup mau mengerti. Namun waktu seorang wanita menjadi seorang ibu, kadang-kadang ia jadi tidak masuk akal, sahut Li San Hoan, aku tahu. Demi anak, semua yang dilakukan ibu adalah benar, dipaksakannya tersenyum, dan dilanjutkannya, walaupun aku belum pernah jadi ibu, aku pernah jadi anak seorang ibu, pamau jika kau minum untuk mengurangi kesedihanmu, kau malah akan merasa tambah sedih, tidaklah terlalu tepat. Sedikit arak memang akan membuat seseorang semakin teringat akan masa lalu, masa lalu yang pahit. Namun jika seseorang mabuk berat, maka ia akan lupa segalanya. Kelihatannya Li San Hoan paham akan hal ini, oleh sebab itu ia minum sedemikian rupa, seolah-olah hidupnya bergantung pada botol arak itu. Tidak sulit untuk menjadi mabuk. Namun seseorang yang memiliki begitu banyak persoalan akan minum lebih sering dan lebih banyak. Jadi waktu tiba saatnya ia ingin mabuk, ia tidak bisa mabuk lagi. Kini hari telah gelap. Begitu banyak arak telah diminumnya, namun Li San Hoan tidak menunjukkan sedikitpun tanda-tanda akan mabuk. Tapi tiba-tiba ia menyadari, tidak ada seorang pun yang mabuk. Hampir 20 orang ada di situ dan mereka telah minum begitu lama. Namun tidak seorang pun mabuk. Sungguh aneh. Malam telah semakin larut. Wajah setiap orang sungguh kelam. Sepertinya mereka sedang menantikan kedatangan seseorang. Tiba-tiba terdengar bunyi lonceng. Hari sudah tengah malam. Wajah semua orang langsung berubah. Salah satunya berkata, sudah tengah malam. Mengapa Tio Toa ya belum datang juga Li San Hoan mengangkat alisnya dan bertanya, siapakah Tio Lotoa ini? Mengapa tidak ada yang minum arak sebelum dia datang seorang dari mereka tersenyum dan berkata, aku tak ingin menyembunyikan ini dari Li Tam Hoa. Namun sebelum Tio Toa ya tiba, kami semua tidak berani minum. Seorang yang lain berkata, Tio Toa ya berjulukan Tibin Busu, si wajah besi maha adil, Tio Chinggau. Ia pun kakak angkat Leong Xia. Apakah kau tidak tahu? Li San Hoan tersenyum lebar, katanya, dalam sepuluh tahun terakhir ini, kelihatannya kakak angkatku telah menjauhin persahabatan dengan begitu banyak orang hebat. Aku berselang untukmu, wajah Leong Xiaohun menjadi merah, ia tersenyum terpaksa dan berkata, Tio Aku adalah saudaramu juga. Mari, aku pun ingin berselang untukmu, kata Li San Hoan, tidak jelek juga. Tak kusangka aku tiba-tiba mempunyai beberapa orang kakak. Namun aku tidak tahu apakah pahlawan-pahlawan besar ini mau menganggap aku sebagai adik, Leong Xiaohun terbahak-terbahak, sahabnya, mereka akan gembira luar biasa. Mengapa mereka tidak senang tapi, tidak jelas apa yang hendak dikatakannya, tapi tiba-tiba ia mengganti pembicaraannya. Tio Toa ya telah lama berjulukan Tibin Busu. Katanya ia tidak pernah tersenyum. Jika aku bertemu dengannya, mungkin aku takkan berselera lagi untuk minum. Tak kusangka semua orang di sini menunggunya datang sebelum mulai minum, Leong Xiaohun berpikir sejenak, lalu ia tersenyum, katanya, BWE Hoa Chat telah muncul lagi, Li San Hoan memotongnya dengan cepat, Aku sudah dengar. Kata Leong Xiaohun, tapi tahukah kau di mana dia berada? Dia jawab Li San Hoan, ku dengar orang ini tak pernah menetap, Leong Xiaohun menyahut cepat, benar. Ia bisa berada di mana pun juga. Tapi aku berani jamin, saat ini ia sedang berada di kota ini. Malah mungkin ada dekat rumahku, Waktu ia mengatakan hal ini, Leher semua orang langsung menciut. Api besar di tengah ruangan seakan-akan tak mampu menghalangi angin dingin dari luar. Li San Hoan bertanya, Maksudmu ia telah muncul? Leong Xiaohun menjawab perlahan. Betul. Putra tertua Chin Samko hampir mati di tangannya dua hari yang lalu, Li San Hoan bertanya, Siapa lagi yang dilukainya? Jawab Leong Xiaohun, Aku tak tahu jawabannya. Biasanya orang ini hanya melukai satu orang sekali bertempur. Dan lagi, Ia hanya muncul setelah tengah malam lalu lanjutnya sambil terkekeh, Caranya membunuh sama seperti keru seseorang minum arak. Ia menetapkan waktunya, Dan juga dosisnya, Li San Hoan ikut terkekeh, Namun ia tidak tampak tenang lagi. Tanyanya, Bagaimana dengan semalam? Sahut Leong Xiaohun, Semalam tak ada kejadian apapun, Kata Li San Hoan, Kalau begitu, Mungkin tujuannya memang Chin Toa Xiaohun. Ia tak akan muncul lagi, Namun jawab Leong Xiaohun, Ia akan muncul cepat atau lambat. Kenapa? Apakah ia punya masalah denganmu? Toa ko Leong Xiaohun menggelengkan kepalanya, Katanya, Tujuannya bukan Chin Tiong ataupun diriku, Lalu siapa Leong Xiaohun belum sempat menyelesaikan jawabannya? Tujuannya adalah Lin, Waktu Li San Hoan mendengar kata Lin, Jawahnya langsung berubah. Namun ternyata ia tidak menyebut Lin Xi'in, Namun Lin Xi'an Ji. Li San Hoan menghela nafas lega dalam hati, Ia bertanya, Lin Xi'an Ji? Siapa di Alion Xiaohun tertawa terbahak-bahak, Katanya, Toa ko, Jika kau tak tahu siapa Lin Xi'an Ji, Maka engkau sudah terlalu tua. Jika ini terjadi 10 atau 15 tahun yang lalu, Mungkin kau akan lebih mengenal nama ini dibandingkan dengan orang lain. Li San Hoan juga tertawa. Ia pasti sangat cantik. Kata Leong Xiaohun, Ia tidak hanya cantik, Ia disebut sebagai wanita tercantik seluruh jagad persilatan. Jumlah pahlawan muda yang jatuh cinta padanya tidak terhitung, Kemudian ia melihat pada orang-orang yang ada di sana, Dan dengan geli berkata, Kau pikir mereka semua ini datang untuk aku? Jika Lin Xi'an Ji tidak ada di sini, Walaupun ku suguhkan makanan dan arak yang terbaik, Mungkin tak ada seorang pun yang sudi datang, Wajah semua orang di situ bersemu merah. Namun wajah dua orang pemuda menjadi merah padam. Leong Xiaohun menatap mereka berdua dan katanya, Kalian berdua cukup beruntung. Setidaknya sekarang kalian punya kesempatan. Jika atau aku ini masih muda, Kalian tak mungkin punya secuil pun harapan. Li San Hoan pun tertawa, Katanya, Jadi kakakku menganggap aku benar-benar tua? Tubuhku mungkin tua, Namun hatiku tetap muda, Meta Leong Xiaohun berbinar-binar, Lalu tertawa lagi. Benar, kau memang benar. Walaupun ia punya begitu banyak pengagum, Namun ku rasa ia akan tertarik padamu. Sahut Li San Hoan, Sayangnya aku telah tenggelam dalam arak sepuluh tahun ini. Teknikku sudah ketinggalan zaman, Leong Xiaohun memegang tangannya rat-rat, Katanya, Tapi ada suatu hal yang tidak akan sadari. Nona Leem, Tidak hanya cantik, Ia juga sangat berambisi. Ia tidak ingin menikah dengan siapapun. Namun ia telah mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil membunuh Bwe Hoa Chat, Sekalipun dia sudah tua atau bulikan, Ia bersedia menjadi istrinya, Sahut Li San Hoan, Jadi mungkin karena inilah Bwe Hoa Chat bermaksud membunuh dia. Leong Xiaohun menjawab, Benar Bwe Hoa Chat pergi ke Lenghiang Xiaotiok dua hari yang lalu untuk mencari dia. Dia tidak menyangka bahwa Cintiong lah yang ada di sana, Sehingga ia meluke Cintiong. Metel Li San Hoan bercahaya, Jadi Cinto Asyaunya juga adalah salah satu pengagumnya Leong Xiaohun terkekeh, Lalu berkata, Tadinya ia punya kesempatan besar, Namun sekarang, Li San Hoan tersenyum. Lenghiang Xiaotiok telah kosong sejak lama. Kini, Karena wanita itu tinggal di sana, Suasananya pasti lebih hangat. Bahkan pemuda-pemuda yang sedang dimabuk Cintapun datang ke sana, Wajah Leong Xiaohun menjadi merah, Katanya, Lenghiang Xiaotiok adalah tempat kau tinggal dulu. Seharusnya tak kubiarkan orang lain mendiaminya. Tapi, Tapi, Li San Hoan memotongnya cepat, Kalau tempat itu dapat merasakan kehadiran seorang yang cantik, Itu keuntungan baginya. Jika Seng Hutan menyadari siapa yang ada di sana, Mereka pasti akan bersuka cerita. Mereka takkan membiarkan aku meludah sebarangan lagi di sana, Namun apakah hubungan wanita ini denganmu, Toa Koliong Xiaohun terbatuk dua kali, Katanya, Ia bertemu dengan si Im waktu ia pergi berdoa ke kuil. Mereka langsung cocok dan menjadi saudari angkat. Sama seperti kau dan aku, Kata Li San Hoan, Jadi ayahnya adalah pengurus rumah tangga yang bertemu denganku di pintu depan. Liyong Xiaohun tertawa, Sahutnya, Tak bisa dipercaya bukan? Sebenarnya tak ada yang percaya orang buik itu memiliki anak seperti dia. Ini yang namanya dalam sarang gagak lahir burung api, burung phoenix. Lalu kata Li San Hoan, Tio Toa Aya sedang mengumpulkan orang untuk melindunginya. Apakah Tio Toa Aya kini telah menjadi seorang romantis Liyong Xiaohun seperti tidak menangkap maksud Li San Hoan, Dan ia terus berkata, Di samping hendak melindunginya, Ia juga ingin menangkap Bwe Hoa Chat. Dan lagi, Begitu banyak orang telah bersusah payah mengumpulkan uang untuk hadiah yang dijanjikan. Seluruh uang itu ada di rumahku sekarang. Jika sesuatu terjadi pada uang itu. Waktu Li San Hoan mendengar, Ia langsung bertanya, Mengapa Tio Ako bersedia memikul beban yang begitu berat? Jawab Liyong Xiaohun, Seseorang harus memikulnya. Li San Hoan berpikir sejenak, Lalu katanya, Sudah lewat tengah malam. Mungkinkah si bandit tidak akan datang malam ini? Ia tiba-tiba bangkit, Dan katanya lagi, Karena Tio Toa Aya belum juga datang, Dan tidak ada yang mau minum, Aku pikir aku akan berjalan-jalan. Mungkin aku akan mengunjungi teman-teman lamaku, Pohon-pohon Bwe, Kata Liyong Xiaohun, Mungkin kau tak hanya akan bertemu dengan pohon Bwe, Tapi juga dengan Bwe Hoa Chat. Li San Hoan hanya tersenyum. Liyong Xiaohun bertanya, Mengapa kau pergi menghadapi bahaya sendirian? Dan Li San Hoan hanya terus tersenyum. Liyong Xiaohun masih memandangnya, Lalu berkata sambil tersenyum, Baik, baiklah. Aku tahu, Kalau kau sudah ingin, Tak ada orang yang dapat menahanmu. Lagi pula, Jika Bwe Hoa Chat tahu bahwa kau ada di sini, Ia pasti tidak akan berani muncul. Pohon-pohon Bwe di taman masih ada. Tapi apakah yang telah terjadi pada orang dalam taman itu? Li San Hoan duduk di sana sendirian. Dipandangnya secercah cahaya lilin di kejauhan. Sepuluh tahun yang lalu, Rumah itu adalah miliknya. Orang-orang dalam rumah ini adalah pelayannya. Kini, semuanya telah berlalu. Tak dapat kembali lagi. Hanya mimpi dan kesendirian yang tinggal tetap. Mimpi memang menyakitkan. Namun tanpa mimpi itu, Bagaimana bisa ia bertahan hidup? Setelah menyeberangi jembatan di hutan pohon Bwe, Ada sebuah bilik kecil di antara pepohonan. Ini adalah tempat Li San Hoan dulu berlatih silat dan membaca buku. Jika ia membuka jendela bilik itu, Ia dapat melihat rumah itu, Dan melihat orang itu tersenyum manis padanya. Namun kini, Waktu cinta makin mendalam, Ia menjadi dangkal. Li San Hoan menghela nafas. Dibersihkannya salju di bahunya, Dan ia mulai menyeberangi jembatan ini. Tak ada seorang pun di sini. Ia pun tidak mendengar apa-apa. Waktu Bwe Hoa Chat beraksi adalah lewat tengah malam. Tidak ada seorang pun yang berani datang ke sini pada saat itu. Ia tidak berniat menemui Lim Sian Ji. Ia tahu, Lim Sian Ji pun tak akan tinggal di situ lama. Ia hanya ingin melihat bekas biliknya. Saat itulah terdengar suara tawa halus. Seluruh tubuh Li San Hoan menegang. Tubuhnya yang biasanya malas-malasan kini penuh dengan tenaga, Dan ia segera melesat ke arah suara itu. Suara tawa itu kedengaran seperti tawa seorang wanita. Dan tawa yang sangat halus. Lalu dilihatnya sekelebat bayangan putih melarikan lari di belakangnya. Lalu sekelebat bayangan hitam datang menyerangnya. Tubuh orang ini cukup besar, dan gerakannya cepat. Walaupun jaraknya masih sekitar 3 meteran, Li San Hoan sudah dapat merasakan angin yang kuat dan dingin datang menyambutnya. Li San Hoan menyadari, ilmu silat orang ini aneh, tapi sangat hebat. B.W.E. Hoacat. Mungkinkah memang dia? Li San Hoan tidak menangkis. Jika tidak benar-benar perlu, Ia tidak pernah akan bertempur mati-matian dengan siapapun. Ia merasa, tenaganya jauh lebih penting daripada tenaga orang lain. Suatu ketika, seorang temannya mendesak dia untuk bertanding tenaga dalam, Namun Li San Hoan terus menolak temannya ingin tahu alasannya. Li San Hoan hanya menjawab, Aku kan bukan kerbau. Kenapa aku harus bertarung seperti seekor kerbau? Ia menganggap ilmu silat juga adalah ilmu seni. Gerakannya harus lues. Jika seseorang memaksa berdua dengan orang lain, Kedua orang itu pastilah bodoh seperti kerbau. Karena Yang Li adalah sahabatnya, Ia bisa menolak ajakannya. Namun orang ini menginginkan kematiannya, Maka mula-mula ia harus menutup seluruh jalan Li San Hoan untuk melarikan diri. Selain itu, Kedua orang ini sedang berlari saling mendekati. Jika Li San Hoan mengelak, Berarti ia sudah kalah selangkah. Ketika muslu menyerang lagi, Li San Hoan akan benar-benar tidak bisa berkutik. Oleh sebab itu, Tiba-tiba Li San Hoan mundur. Kecepatannya berubah arah, Sungguh mengagumkan. Bahkan lebih cepat daripada ikan di air. Namun orang berbaju hitam itu pun terus merangsak dengan telapak tangan teracung ke arahnya. Setelah mundur dengan kecepatan bagai kilat, Tiba-tiba tubuh Li San Hoan menjadi santai. Tangannya seolah. Olah tidak bergerak, Namun pisau terbangnya telah melesat. Orang berbaju hitam itu menjerit kesakitan. Ia melompat, berbalik arah, Dan kemudian lari masuk kembali ke dalam hutan. Li San Hoan tetap berdiri, Seolah-olah merasa bosan. Ia tidak mengejar. Sebelum berhasil keluar dari hutan, Orang berbaju hitam itu telah terjerembab. Li San Hoan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Diikutinya tetesan darah itu, Dan ditemukannya tubuh orang itu. Tangannya sedang memegangi lehernya, Darah masih terus membanjir keluar. Pisau kecil yang berkilat itu telah dicabut, Tergeletak di samping tubuhnya. Li San Hoan memungut pisaunya, Dan memperhatikan wajah orang itu yang menggambarkan rasa sakit luar biasa. Tanyanya, Jikalau kau bukan BWE Hoacat, Mengapa kau menyerang aku orang ini hanya bisa mengertakan gigi? Li San Hoan berkata, Walaupun kau tidak mengenal aku, Aku ingat siapa engkau. Kau adalah murid tertua Ingok. Aku bertemu denganmu sepuluh tahun yang lalu. Aku tak pernah lupa pada orang yang pernah kutemui. Orang itu berusaha sungguh-sungguh untuk berbicara. Ah, aku juk, ameng, enalimu, Jika kau mengenaliku, Mengapa kau ingin membunuhku? Kau ingin aku tutup mulut? Bahkan jika engkau punya janji kencan dengan seseorang di tempat ini. Itu pun bukan rahasia yang terlalu besar, Bukan orang ini ingin menjawab, Tapi tidak bisa. Li San Hoan hanya bisa menggelengkan kepalanya, Katanya, Aku tahu, Kau pasti sedang berbuat sesuatu yang kau tidak ingin orang lain tahu. Maka kau ingin membunuhku. Mungkin pada saat itu kau tidak tahu bahwa orang itu adalah aku, Ia mendesah lagi sebelum melanjutkan. Karena kau ingin membunuhku, Maka aku harus membunuhmu. Kau memilih orang yang salah. Demikian pula aku, Tiba-tiba orang itu menjerit keras dan menubruk ke arah Li San Hoan. Li San Hoan berdiri mematung. Sesaat sebelum telapak tangannya menyentuh dada Li San Hoan, Ia terkulai, Selama nyatakan bangun lagi. Li San Hoan memandangnya cukup lama. Lalu ia menengadah dan berkata, Dua malam yang lalu, Putra Chin Hao Gi. Malam ini gilian murid inggok. Sepertinya Lim Sian Ji punya banyak waktu senggang dan punya selera yang cukup baik pula. Kenalannya adalah anak-anak muda kenamaan. Namun adakah anak gadis yang Tidak bermimpi bertemu pangerannya? Apalah yang dipikir oleh pemuda-pemuda yang dimabuk cinta ini. Ini kan bukan kejahatan. Mengapa mereka menyembunyikannya? Apakah ada rahasia lain dibalik semua ini lilin di lenghi yang Xiao Tiok masih menyala? Ada bayangan seseorang di sana. Tampaknya seperti orang yang pergi melarikan diri tadi. Tubuh itu sangat ramping. Mungkinkah itu Lim Sian Ji? Sambil berpikir, Li San Hoan berjalan ke sana. Matanya tiba-tiba berbinar, Seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat menarik. Angin dingin berhembus melewati hutan itu dan salju pun berjatuhan ke tanah. Tiba-tiba salju itu terhambur, seakan-akan digerakkan oleh kekuatan Geb. Seseorang sedang menyerang dari belakang. Li San Hoan menegakkan tubuhnya, menyadari sepenuhnya akan adanya tenaga pedang yang sedang terarah padanya. Pedang itu telah menyayat sebagian jubahnya. Di malam yang dingin ini, dalam hutan BWE yang sepi, ada berapa orangkah yang menginginkan nyawanya? Ia telah berkelana selama sepuluh tahun, dan baru hari ini pulang. Mungkinkah ini penyambutan yang telah dipersiapkan untuknya? Jika Li San Hoan mengelap ke kiri, tangan kanannya pasti buntung. Jika ia mengelap ke kanan, tangan kirinya lah yang akan buntung. Jika ia maju, punggungnya akan ditembus pedang. Kemana pun dia pergi, tak mungkin dia menghindari pedang ini. Ujung pedang itu telah menembus jubahnya. Di saat yang tepat, tubuh Li San Hoan berpindah. Dapat dirasakannya dinginnya ujung pedang itu lewat sangat dekat dengan tubuhnya. Dalam semua pertempurannya, belum pernah ia sedekat ini dengan kematian. Namun musuhnya lebih terkejut lagi karena serangannya gagal. Tiba-tiba ujung pedang itu berganti arah, menukik ke bawah ke arah Li San Hoan. Tapi pada saat itu pisau Li San Hoan telah menyayat pergelangan tangannya. Pisau ini sangat-sangat cepat, tak ada yang dapat membayangkan kecepatannya. Orang itu terkejut luar biasa. Ia menjerit keras. Dilepaskannya pedangnya selagi bergerak mundur. Adakah ilmu silat yang lebih cepat daripada pisau terbang sili kecil? Tiba-tiba seseorang berseru, To'ako, berhenti. Suara ini milik Li San Hoan. Li San Hoan berusaha menenangkan diri. Li San Hoan telah masuk ke dalam hutan. Penyerang Li San Hoan pun unjuk diri. Ia adalah seorang pemuda berwajah gagah dan berpakaian serba putih. Li San Hoan segera berdiri di antara mereka berdua. Ia bertanya, bagaimana kalian berdua bisa jadi bertempur mati? Anak muda itu bercahaya di tengah malam, seperti mati burung hantu. Ia menatap Li San Hoan dan menyahut dingin. Aku menemukan orang mati di dekat hutan. Maka aku yakin bahwa orang di dalam hutan pastilah BWO. Li San Hoan tersenyum, mengapa tidak terpikir olehmu bahwa orang mati itu adalah si bandit anak muda itu tertawa dingin? Katanya, bagaimana mungkin BWO. Acat mati dengan sangat mudah sahut Li San Hoan? Maksudmu, BWO Acat hanya mungkin terbunuh oleh dirimu. Sayang sekali, Liong Xiaohun segera memotong sambil tertawa. Kalian berdua, tenanglah dulu. Ini hanya suatu kesalahpahaman. Untung saja kami datang cepat. Kalau tidak, mungkin akan ada yang terluka. Li San Hoan tersenyum sedikit, lalu diambilnya pedang yang masih tersangkut di jubahnya. Ia memandangi pedang itu, lalu pujinya, pedang yang sangat bagus ia mengembalikan pedang itu pada si anak muda, dan berkata, pedangnya sangat terkenal. Pemiliknya pun pasti terkenal. Hari ini terjadi salah paham, namun aku gembira bisa bertemu denganmu. Tidak setiap hari seseorang bisa bertemu dengan pedang setenar itu, muka anak muda itu menjadi merah padam. Setelah diterimanya kembali, dijentiknya pedang itu dan patahlah pedang itu menjadi dua. Li San Hoan mengeluh, katanya, pedang yang luar biasa. Sungguh sayang, anak muda itu menatap Li San Hoan sambil berkata, tanpa pedang itu pun aku masih bisa membunuh. Kau tidak perlu menguatirkan aku, Li San Hoan tertawa. Kalau saja aku tahu, lebih baik-baik aku minta pedang itu untuk ditukarkan dengan jubah yang baru. Anak muda itu tertawa mengejek, sahutnya, kau tak perlu kuatir akan hal itu juga. Jangankan satu, sepuluh jubah pun akanku ganti, kata Li San Hoan, tapi tak ada satu jubah pun seperti milikku. Apa sih istimewanya? Apakah warnanya khusus? Li San Hoan berkata dengan wajah serius, bukan warnanya. Hanya saja, jubahku ini punya mata.